Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Merdeka Merdeka Sahabat saya Pak Bambang Pak Arianto Rumami Usasa Pak Cepi Pak Rosenfil Pak Yai Agus Dan semua yang hadir disini Pada partai Bu Cici Bu Cici udah pulang ya Pada hari ini kita berkumpul Sama-sama mengkhidmati Merayakan itu bukan kita bura-bura Tapi kita berdoa Bekerja keras Seperti apa yang disampaikan oleh ketua umum kita Slogannya Hari ini menandakan awal pergerakan kita Pergerakan yang lebih masif lagi Untuk Bede perjuangan betul-betul Di mata hati rakyat di Kabupaten Bogor ini Partai yang terbaik Yang paling berpihak kepada rakyat Yang keduanya Dengan perjuangan kita Selain tambah bersemangat Kita jadikan Bede perjuangan Partai yang unggul Di tahun 2024 Amin Dan seterusnya Mari kita sama-sama Hayati Mari kita sama-sama berdoa Tentunya berdoa dengan tanggung jawab kita Semuanya Saya mengingatkan saya sendiri Dengan seluruh rekan-rekan Seluruh pengurus yang hadir disini Untuk Berjuang Dengan partai yang kita cintai ini Dan tidak Mengecewakan orang yang mengamanahkan Kepada kita sebagai pengurus di Kabupaten Bogor Selanjutnya Saya ingin Kita doa bersama Dimangin oleh Pak G. Arus Silahir Pak Pak Hari ini PDIP Berulang tahun Yang ke-49 Nah Apa saja Kegiatan dari PDIP DPC Kabupaten Bogor Untuk Perayaan Ke-49 ini Baik Dewan Bina Sabang PDI Perjuangan di Kabupaten Bogor Tentunya Memenuhi Arahan Daripada Dewan Pimpinan Pusat Dan DPD Partai Tetap Di dalam Perayaan PDI Perjuangan Yang ke-49 Kita tetap Melakukan kegiatan-kegiatan Yang berkatan dengan masyarakat Apa yang dekat dengan masyarakat Adalah kegiatan-kegiatan sosial Jadi Instruksi daripada Ketua Umum kami Terus Menggalak kekuatan Untuk menangani COVID Lalu Penanganan untuk Masyarakat-masyarakat Yang Tidak mampu Di Kabupaten Bogor Yang cukup banyak sekali Dan di Kabupaten Bogor Penyeluhan-penyeluhan Yang berkenan dengan Ketidakmampuan masyarakat Untuk Menaikan Perekonomian kembali Setelah masa pandemi COVID-19 ini Yang menjadi tanggung jawab kita bersama Kediatan-penyeluhan yang paling depan Untuk Lebih Membantu Kegiatan-kegiatan Mengelolai program-program Yang Kita Berikan Kita Mintakan kepada Langkah legislatif kita Asal kegiatan-penyeluhan Untuk mengawal program-program yang Berpihak pada masyarakat Nah Untuk Perayaan puncak hari ini Kegiatannya apa aja Pak? Hari ini kita Melaksanakan Kegiatan upacara Secara rutin Setiap tahun Lalu Kita Syukuran Mendengarkan Pidatonya Ibu Ketua Umum Hanya itu saja Hari ini Kalau dari Pidato Ibu Ketua Umum Hari ini Pesannya apa Intinya? Ya Sama seperti apa yang saya sampaikan tadi Bahwa kita Harus berdikari Bidang Ekonomi Kepribadian Dalam kebudayaan Dan berdaulat Bidang politik Itu yang menjadi penekanan Dari Ibu Ketua Umum Dan Plan serta Partai Dikana-dikana Masyarakat Yang sangat dibutuhkan Oleh masyarakat Di seluruh Indonesia Harapan dari DPC Kabupaten Bogor Untuk Perayaan ulang tahun Ke-49 ini Dan juga Kira-kira apa Langkah ke depan Untuk Mempersiapkan diri Menghadapi Tahun politik Untuk persiapan 2024 Kami Saat ini Kita fokus Pada konsolidasi Organisasi Dan konsolidasi Partai Kita merapikan Organisasi Yang dimintakan Sesuai dengan ADRT Partai Untuk struktural Konsolidasi Organisasi Yang dilakukan Orangnya PC Partai Sedangkan Untuk konsolidasi Partainya Kita melakukan Kejadian-kejadian Sosial Terus-menerus Kita lakukan Di Kabupaten Bogor Kalau harapannya Pak Untuk ulang tahun Ke-49 ini Kita tentunya Mempersiapkan diri Untuk menang Jadi Pejuan di Kabupaten Bogor Harus menjadi Yang terbaik Harus menjadi Dijuara Dan mendapatkan Sepati dari masyarakat Yang lebih baik Ada target Tertentu Pak Masanya berapa persen Untuk suara Di 2024 Target kami 24 25 persen 25 persen Untuk pemenangan Pejuan di Kabupaten Bogor Kalau sebelumnya 2019 kemarin Berapa Kita jauh dari itu Tapi kita Mempersiapkan diri Karena kita Partai Pemenang Pemilu Di Kabupaten Bogor Harus Betul-betul Kita fokus Pada pemenangan Karena memang Kompetitor kami Dari partai yang lain Semuanya Kebanyakan Bermuatnya Di Kabupaten Bogor Berpusatnya Pusat tetap di Jakarta Tetapi Munculnya Partai-partai Kompetitor kami Ada banyaknya di Bogor Karena tidak jauh Dengan Bukota Negara kita Dipas angin Happy Birthday Dipas angin 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 Hai Aduh kurang-kurang hari ini di hari yang ku tengok kemampuan 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 bahagianya yang ku tengok bukang-bukang cici berdua kemampuan kemampuan Amen directamente kemampuan Makasih Saya kasih untuk sahabat saya Ketua DPC Pendipiran Kabupaten Jindir sayuget berubah , selamat Terima kasih.